Oke guys, so sekarang aku lagi siap-siap untuk dengerin Soundtrack film Dunia Tanpa Suara untuk pertama kalinya Hit it Strings There's strings Di dunia Yang segala ada Merah berasa dan aroma Nikmati warna dan suara Adakah celah Untuk kesunyian ku Yang mungkin sempit Tapi penuh cinta Penuh mirip Is this the riff? Kayaknya chorus deh Chorus is nice Tanpa suara Tanpa suara Di dunia Yang serba Sempurna Mungkinkah Aku dengerinnya langsung Ngericol adegan-adegan yang kita buat Oh my god It's so Oh my god Untuk bersamamu Yang mungkin sulit Tapi Pasti Bisa Ku yakin Di indah Andai kata Peluang itu ada Peluang itu ada Seribu Seribu Mengungkapkan cinta Kita cari Tuk saling Genapi Seribu Bahasa Tak bisa Tandingi Rata Yang ini Ada Untuk Lengkapi Oh The strings are nice Di Diamku Hatiku Bersuara Ada Inginku Hati 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 Sini Plis Sini Semoga Harus � Bersamamu Hala Bersamamu Bersamamu Bagus sih Lagunya catchy Dan Sangat relate ya sama cerita Arisa Dan Ezra Beautiful Beautiful work Harmonies are really nice Antara Nestari dan Barsera Wow Aduh Ini aja merinding ya dengernya Padahal aku tuh gak Gak sambil liat music videonya Atau Mungkin sambil nonton film dunia tanpa suara Cuman aku yakin banget nih Kalau misalnya dengerin ini Bener-bener sambil nonton Atau sambil dengerin music videonya Pasti nangis sih Ya ampun sedih banget lagi Wow Wow Pokoknya Yang aku rasain tadi Itu membuat aku langsung flashback Semua adegan-adegan yang kemarin Kita buat Ada yang sedih Ada yang marah Ada yang lucu Kayaknya semuanya terwakilkan sama lagu ini Wow Keren Really nice I love the strings Aku selalu suka kalau musik itu ada strings It's just A beautiful touch In my opinion Dan ya Aku seneng itu bisa menjadi soundtrack dunia Apa Dunia tanpa suara Beautiful I can't wait to hear it In the cinemas I'm guessing on the credit row Ya Ada dua dunia yang berbeda Munginkah mereka Bisa bersama guys Yay Oh Pantesan Oh my god This is so good I love it I love it Well I guess the melancholy The vibe The melancholy dan atmosphere Stringnya You know I guess strings itu Yang bikin relatable You know Aku gak akan Nge-compare myself With Orang yang Actually tulik itu You know But I know It's like a high-pitched noise Like And it's kind of Close to the To a strings Type of Stroke Gitu I guess it's kind of Relatable Tapi menurut aku sih Melancholynya Liriknya Dan harmoni Antara Barsera dan Lestari itu It's relatable To how Karakternya Ezra My character Dan Arisa Karakternya Caitlyn Kind of Berpapasan di film ini Gitu Apa ya Karena mungkin Emang kan tadi dibilangin Kayak Arisa gak terima Dan kesunggian gitu kan Mungkin di Deniannya Arisa itu Emang kesunggian banget Karena dia Kebetulan tuli Jadi Ya hening banget Lengkap hidupnya gitu Terus Ya Kayak Ya saling melengkapi aja ya Mungkin Em Kita semua punya kekurangan Dan Em Satu sama lain Pasti punya kekurangan Jadi saling ngisi aja Sama lain Adegan ending Adegan ending Adegan ending Kalau gak adegan dimana mereka Hampir Hampir Apa ya Tidak bisa bertemu Lagi Di Tengah-tengah Tadi yang paling kena banget Adalah Pokoknya Adegan dimana Akhirnya Hati Sang ibu Yang Begitu kerasnya Ternyata bisa lulus Karena cinta Segitu kuatnya Yang namanya Kekuatan cinta Tanpa memberikan spoiler Menurut aku Ini lebih ke Bagian Yang Akhirnya Kita Bisa Bersama Arisa dan Ezra Like Kind of the happy moment You know But juga Kayak Agak Melancholy Soalnya ada beberapa Hal yang harus terjadi Sebelum ke Happiness itu Perjuangan Mungkin lebih ke Arisa sama Ezra kali ya Ada banyak scene-scene romance yang Bener-bener bikin baper banget Terus Ya mungkin Mungkin pas Kapan ya Pas Pas Arisa nya kayak pergi gitu Jadi itu Bener-bener Wow Amazing Perjuangan Sweet Harmonies 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 bagus banget That was the thing that I kept on listening Apalagi di ref nya ya You know Yang pas naik gitu It's really good Em Melancholy Ya Itu kata yang terlintas Baper Em I mean It's a beautiful song It's a beautiful song It's a beautiful song Beautiful movie Kalo lagi ada feeling down atau apa Kayaknya lagu ini You know We'll touch you to the heart If there's a will there's a way It's a beautiful song Sama kayak film Ya Em Karena lagunya Em Bagus banget Em Suaranya Ini Kak Dewi Ustari ya Senambar Senna itu juga bagus banget Top Terus musiknya juga bener-bener bisa Em Mewakili perasaan kita Terus Em Cocok banget ya sama film dunia tanpa suara Supaya bisa tahu bahwa yang namanya cinta Itu bisa mengalahkan seleranya Menggungkapkan cinta Kita cari Tetang liat Hahahaha 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 Terima kasih.